Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat ya Di video ini saya akan membahas Teorema Pitagoras ini khusus SMP kelas 8 Oke ya kita coba teorema Pitagoras itu apa Secara sederhana teorema Pitagoras adalah sebuah mencari panjang dari segitiga siku-siku Di sini misalkan yang bawah adalah X Yang atas atau yang samping ini adalah Y Ini adalah R Maka teorema Pitagoras itu adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat Atau kalau R saja berarti akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat Itu yang pertama Kalau kita mencari nilai yang miring Kalau kita mencari variable X di sini Maka yang miring dikurangi yang Y nya ini Berarti kalau kita mencari X kuadrat Sehingga kamu pindah Y nya ke sini Berarti R kuadrat dikurangi Y kuadrat Sehingga X saja berarti akar dari R kuadrat dikurangi Y kuadrat Begitu juga kita mencari nilai Y Nilai Y kuadrat berarti ini kita pindah berarti kan berubah jadi negatif Berarti R kuadrat dikurangi E kuadrat atau Y saja Berarti akar dari R kuadrat min E kuadrat Jadi rumusnya ada 3 jenis ini saja Cuma latihan soal nanti bisa kita gunakan mencari luas segitiga Ataupun panjang dari suatu bangun datar Oke kita coba soalnya Soal yang pertama yaitu tentukan panjang AC Panjang AC di sini kan berarti mencari panjang yang miring Oke Kalau kita mencari panjang yang miring Berarti kan tinggal kita jumlah yang bawah Berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat Ditambah BC kuadrat Masukkan angkanya yaitu ketemu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat Sehingga akar dari 36 ditambah 64 Atau akar dari 100 atau 10 Gitu ya Kita coba lagi nomor 2 Panjang alas Q3 nya berapa? Berarti kan alas adalah QR QR berarti kan tidak mencari miring Berarti miringnya Berarti akar dari miring Karena miring yang terpanjang Berarti PR kuadrat Dikurangi yang tegak Berarti PG kuadrat Sehingga akar dari masukkan angkanya Berarti 26 kuadrat Ditambah Berarti kurangi 10 kuadrat Yaitu berarti 676 Dikurangi 100 Yaitu akar dari 576 Atau akar dari 20 Akar dari 24 Kita lanjut soal yang ketiga Nah disini sudah berubah Tidak hanya mencari panjang dari sisi Tapi mencari luas Q3 Untuk mencari luas Q3 Kita butuh rumus setengah Kali alas Kali tinggi Ini adalah rumus luas Padahal tingginya belum diketahui Nih Maka kita cari dulu tingginya Tinggi itu kan berarti Miring kuadrat dikurangi Bawah kuadrat 35 kuadrat Kurangi 28 kuadrat Berarti sama dengan akar 35 kuadrat 1225 Kurangi 784 Yaitu akar 441 Atau akar 21 Karena tingginya sudah ketemu Maka kita cari luasnya Berarti setengah Alas tadi adalah 28 Dikali tingginya Ketemu 21 Kita coret disini Ketemu 14 Berarti 14 x 21 Ketemu 294 Maka ketemu Sekarang kalau ketemu Seperti soal nomor 4 Disini kan siku-sikunya disini Tentukan panjang AB Dan disini ketemunya adalah 45 Karena klamas 45 Berarti ini panjangnya adalah sama Maka bisa kita gunakan logikanya Seperti ini Oh ini sekaligusnya sama kaki ya Maaf Ini adalah 45 Disini 45 Hitam ini anggap sama Berarti ini 1 Ini 1 Miringnya berapa Berarti kalau miringnya Itu Berarti 1 kuadrat Ditambah 1 kuadrat Atau 1 tambah 1 Atau akar 2 2 Berarti disini adalah Akar 2 Nah karena disini Ketemu akar 2 Maka bisa kita buat Perbandingan Panjang AB nya berapa Perbandingan itu adalah Sisi yang belum diketahui Dengan sisi yang Sudah diketahui Berarti ini tinggal Kamu tambahin Sini A Sini B Dan sini C Berarti AB Dibanding AC Itu kan sama dengan 1 Banding akar 2 1 Dibanding akar 2 Karena kita cari-cari AB Berarti AB itu Sama dengan Seper akar 2 Dikali AC Seper akar 2 Dikali AC nya adalah 20 Kita kali sekawannya Yaitu kali akar 2 Dibagi akar 2 Ini kan ketemu 2 Setengah Kali 20 10 akar 2 Atau 10 akar 2 Itu ya Yuk kita coba Perbandingan yang lain Atau soal yang berikutnya Nah disini Diketahui Bahwa nilainya Dari Sudutlah 30 Berarti disini Otomatis 90 Kita buat seperti ini Ya Ini kita buat Sekitikannya dulu Ini siku-siku Dan disini Adalah 30 Ya 30 Ini 90 Berarti disini 60 Kita tambahin Sini BC A Kita buat Logikanya Berarti Disini Kita anggap Adalah 1 Disini Kita anggap Akar 3 Maka disini Berapa Bisa kamu gunakan Berski Yaitu AC AC Sama dengan Akar 1 kuadrat Ditambah Akar 3 kuadrat Perhatikan 1 Ditambah 3 Sama dengan Akar 4 Atau 2 Berarti disini Adalah 2 Kenapa kok disini Akar 3 Sini 1 Karena ini adalah 90 30 Sama 60 Sekarang kita coba Panjang AB Panjang AB Kita bandingkan Dengan AC Berarti AB Dibanding AC Sama dengan 1 Per 2 1 Banding 2 Sehingga Kita masukkan Berarti AB Itu adalah Setengah Dari AC Setengah Dari AC Adalah 12 Akar 3 6 Akar 3 Oke Kita lanjut Panjang BC Berarti BC Kita hubungkan Dengan yang Sudah ada Yaitu AC Lagi Sama dengan BC Adalah Akar 3 AC Adalah 2 BC Berarti Akar 3 Dibagi 2 Kali AC Akar 3 Per 2 AC Tadi Adalah 12 Akar 3 Kita Kali Kita coret Dulu Sini Ketemu 6 Akar 3 Akar 3 Adalah 3 Sehingga Ketemu 18 Oke Kita lanjut Soal Nomor 6 Tentukan Panjang AD Berapa Panjang AD Disini Berarti Kita cari Dulu Nilai Dari AC Kita cari AC Dulu Kalau AC Ketemu Maka Nanti Nilai Dari AD Juga Pasti Ketemu Oh iya Disini Tadi Adalah Panjangnya 12 Sama 9 Kita Seriak dulu AC AC Sama dengan Akar 12 Kuadrat Tambah 9 Kuadrat Yaitu Akar 144 Ditambah 81 Ketemu Akar 225 Berarti Ketemu 15 Akhirnya Sudah Ketemu Kita cari Nilai AD AD Adalah Akar Dari Tadi 15 Kuadrat Ditambah Oh iya Disini Tadi Adalah 8 Ya Tambah 8 Kuadrat Akar 225 Ditambah 64 Atau Akar Dari 28 9 Atau Akar Dari 17 Oke Kita coba Soal Yang Terakhir Yaitu Sebagai Berikut Jika AB Sama BC Nah Ini Sama Kemudian CD Sama Dengan AD Oke Tentukan Panjang AC Berapa AC Nah Disini Kan Prinsipnya Ini adalah Sekitiga Siku Siku Maka Kita Buat Sekitiganya Di luar Sini Nah Ini Ini adalah Siku Siku Kita Anggap Ini adalah B D Dan A Oke Untuk Mencari Garisnya Ini Kita Anggap O A ke O Berapa Otomatis Ini adalah Tegak Lurus Kita Gunakan Luas Segitiga Luas Segitiga Segitiga ADB Itu kan Sama Juga Dengan Luas Segitiga BDA Nah Kita Masukkan Panjangnya Berarti kan Rumus Luas Segitiga Adalah Setengah Kali Alas Kali Tinggi Ini juga Sama Setengah Setengah Kali Alas Kali Tinggi Cuma Ini kan Tingginya Ini Anggap Tinggi Sat Tinggi Kedua Tinggi Pertama Yang ini Tinggi Pertama Berarti kan Karena sama Sama Setengah Kita Coret Berarti A A A Alas Alas Disini AD AD Tadi Adalah 6 Sini Adalah 8 Berarti 6 Kali 8 Sama Dengan Alas Disini BD BD Apa Kita cari Pakai Kita Kulas Berarti 8 Kuadrat Ditambah 6 Kuadrat Yaitu 64 Ditambah 36 Akar 100 Berarti 10 Kali T2 T2 Berarti 6 Kali 8 Dibagi 10 T2 Berarti 6 Kali 8 Adalah 48 Dibagi 10 Ketemu 4,8 Oke 4,8 Disini OA AC Adalah 2 Kali OA Berarti 2 Kali 4,8 Atau 9,6 Oke Kalau belum Paham Ulangi lagi Video ini Sampai Paham Semoga Bermanfaat Jangan lupa Kalau ada Koreksi Atau Pertanyaan Silahkan Tulis Di komen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1 Atau plik 1 2 2 1 2 1 1 2 Atau